Pengacara Jering sempat bertemu empat mata dengan ketua IDI Bali, ini yang dibicarakan IGD Ari Astina alias Jering yang merupakan drummer band Superman It's Dead telah resmi menjadi tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Ikatan Dokter Indonesia Sebelum dijadikan tersangka, Iwayan Gendoswardana mengungkapkan sempat bertemu dengan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Bali, Gede Putra Suteja Pertemuan itu terjadi pada pekan lalu dan dilakukan secara empat mata Dalam pertemuan tersebut, pihak Jering melalui pengacaranya itu berniat mencari solusi damai dan tak melanjutkan kasusnya kerana hukum Langkah mendiasi kami lakukan, sempat ketemu Ketua IDI Bali, Gede Putra Suteja Ketemunya bagus, responnya bagus, beliau Ketua IDI Bali juga respect dengan upaya kuasa hukum menghubungi beliau Kata Gendos seperti dilansir Tribun Bali Namun demikian, upacara damai yang dicara oleh sepihak Jering gagal hingga akhirnya drummer S.A.D. itu dijadikan tersangka pada Rabu kemarin Meski sudah bertemu empat mata dan mendapat respon baik dari Ketua IDI Bali Namun Ketua IDI Bali tidak bisa mengambil keputusan sepihak Hal ini lantaran keputusan untuk melaporkan Jering adalah keputusan organisasi IDI Bali kan tidak bisa sepihak tanpa melalui mekanisme organisasi Karena itu keputusan organisasi, misalnya untuk mencabut laporan gitu Bukan tidak mau, tapi jadi masih menjadi pertimbangan organisasi internal mereka Sekarang prosesnya tetap lanjut, kata Gendo Di sisi lain, Gendo mengaku bakal mengajukan penangguhan penahanan terhadap kliennya Seperti diketahui, saat ini Jering telah ditahan di rutan Polda Bali Jika penangguhan dikabulkan oleh pihak kepolisian, maka Jering tak lagi ditahan di rutan Jadi kalau dikabulkan, prosesnya tetap lanjut, tapi tidak ditahan Kan ada beberapa jenis penahanan, yakni penahanan rumah, tahanan kota, dan sebagainya Namun demikian, proses hukum terhadap Jering tetap akan terus berjalan nantinya Diberitakan sebelumnya, Jering SID resmi dijadikan tersangka pada Rabu 13 Agustus 2020 Terkait laporan yang dibuat IDI Bali ke Polda Bali Seperti diketahui, IDI melaporkan Jering perihal unggahannya di Instagram yang menyebut IDI sebagai kacung WHO Perjalanan kasus Jering dijadikan tersangka seminggu setelah memenuhi panggilan pertama dari kepolisian Jering dilaporkan IDI Bali ke Polda Bali pada 16 Juni 2020 yang lalu Ia dilaporkan terkait ujaran kebencian dan dugaan pencemaran nama baik Pentolan SID itu dalam unggahan Instagramnya menuliskan Gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan rumah sakit dengan seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan tes COVID-19 Kata kacung WHO itu membuat IDI geram dan melaporkannya Setelah laporan tersebut, pihak kepolisian telah memanggil saksi serta ahli berikut terlapor Jering SID Jering sempat tak hadir saat dimintai keterangan dan baru memenuhi panggilan pada Kamis 6 Agustus 2020 Saat itu ia mengatakan tulisannya itu adalah bentuk kritik kepada IDI Diberitakan sebelumnya, ia mengaku tak punya kebencian ataupun niat menghancurkan ataupun menyakiti perasaan IDI Ini 100% sebuah kritikan, saya yakin 100%, itu yang saya lakukan benar karena saya gak bermaksud negatif atau buruk Yang saya lakukan murni kritikan sebagai warga negara, ujar Jering saat itu Seminggu setelah ia dipanggil, Jering resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut Kini Jering ditahan di rutan Polda Bali Pasal yang menjerat Jering Pada Rabu 12 Agustus 2020, Jering kembali diperiksa oleh penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Bali Ia didampingi oleh kuasa hukumnya, Iwayan Gendos Wadana Seusai pemeriksaan, tersebutlah Jering ditetapkan menjadi tersangka Kuasa hukum Jering mengatakan, pasal yang digunakan sebagai dasar penahanan kliennya adalah Pasal 28 ayat 2, JO pasal 45A ayat 2, UU ITE Pasal tersebut berkaitan dengan penyebaran informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian Atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan Pihaknya pun mempertanyakan konteks Sarah dalam perkara ini Entah apa yang dimaksud dengan kebencian Sarah Dalam kasus ini, biar publiklah yang menilai ujar gendol di lansir Trigun Bali Setahu saya, Ikatan Dokter Indonesia adalah lembaga publik atau organisasi profesi Bukan golongan dalam terminologi suku, agama, ras, dan antar golongan jelasnya Pesan Jering Sebelum masuk ke sel tahanan, Jering menegaskan bahwa dirinya tidak gentar dengan apa yang menimpannya Ia mengaku siap untuk menjalani proses hukum yang berlaku Jering menyebut apa yang ia lakukan adalah bentuk memperjuangkan nyawa rakyat yang menjadi korban karena kebijakan rapid test Kritik saya ini untuk ibu-ibu yang menjadi korban akibat dari kebijakan kewajiban rapid test Tegasnya Saya berdoa semoga tidak ada lagi ibu-ibu yang menjadi korban akibat kewajiban rapid test Saya sekarang di sel tidak apa Yang penting tidak ada lagi ibu-ibu yang kehilangan anaknya Kata dia ke awak media Terima kasih kerana menonton!